The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian, STAR, Bina Warga GKI Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Siapa disini yang udah gak sabar dengerin kakak cerita? Tapi sebelum kakak cerita, yuk kita dengerin dua cerita ini dulu ya, yuk 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 Adik, jangan nangis dong, adik kan masih batuk, jangan beli es krim dulu ya, nanti beli es krimnya kalau adik udah sembuh Enggak, pokoknya adik mau beli es krim, adik mau beli es krim, pokoknya adik mau beli es krim Adik, mama gak beli es krim dulu ya, karena kan adik lagi batuk, nanti mama beliin es krim kalau adik udah sembuh Oke mama, siap mama, adik nurut kata mama deh Adik-adik setelah lihat cerita tadi, adik-adik termasuk yang mana nih? Kalau dipanggil atau dikasih tau mamanya, langsung nangis gak mau nurutin kayak tadi anak pertama Atau kayak anak yang kedua, ketika dipanggil dan dikasih tau mamanya, langsung nurut dan jawab Siap mama, kakak yakin dan berharap adik-adik pasti langsung jawab dan nurut kayak anak kedua tadi Nah adik-adik, di Alkitab juga ada loh, satu anak kecil yang dipanggil Tuhan namanya Samuel Nah Samuel ini tinggal bersama Imam Eli Suatu malam nih, waktu Samuel lagi tidur, ada suara yang manggil Samuel, Samuel Karena Samuel tinggal bersama Imam Eli, Samuel berpikir bahwa Imam Eli yang memanggilnya Lalu ia pun mendatangi kamar Imam Eli dan ia bertanya Apakah Imam Eli yang memanggilnya? Tetapi kata Imam Eli, aku tidak memanggilmu Wah hal ini terjadi sampai tiga kali Kemudian Imam Eli pun sadar bahwa Tuhan ingin berbicara dengan Samuel Imam Eli pun berkata kepada Samuel Jika dia memanggilmu kembali, engkau harus berkata Berbicara lah Tuhan, hambamu mendengarkan Dan Tuhan pun kembali memanggil Samuel Dan memberikan Samuel sebuah pesan yang sangat penting Nah sebagai anak Tuhan, kita juga harus bisa seperti tadi Samuel Yang mau menjawab ya ketika Tuhan panggil Gak cuma pas Tuhan panggil, tapi juga saat papa, mama, oma, opa, om, tante Manggil kita Nah Tuhan itu memanggil kita agar apa? Agar kita bisa menjadi muridnya di dunia yang mau mengabarkan firman Tuhan Serta menjadi teladan Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 juga berbunyi Sebab untuk itulah kamu dipanggil Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan teladan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya Jadi yuk kita menadani Yesus Kristus dan Samuel Yang mau selalu menjawab ya Sekarang kita berdoa bareng-bareng ya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih atas berkatmu hari ini Tolong ajar kami agar selalu menjawab ya pada panggilanmu Terima kasih Tuhan Yesus Amin